Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana disini yang akan kami sajikan adalah Penentuan pelamar P3K 2022 Apakah masuk di prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan umum Tentunya di mana? Tentunya di SSCASN Dan itu ditarik berdasarkan Dapodik 2021 P1 P3K 2022 mengisi formasi di SSCASN Cek kevalitan data individu di Dapodik sekarang Tapi Bapak Ibu Sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Baik Bapak Ibu ya Kita langsung saja tutup poin ke informasinya Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengarkan banyak kabar di luar sana yang mengatakan Bahwa nantinya sistem akan terintegrasi akan memilah otomatis kategori pelamar P3K guru 2022 Itu betul sekali Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu posisinya sekarang adalah masih mengambang ya Bapak Ibu meskipun sudah lulus PG Tetapi harus diresmikan dulu melalui sistem integrasi Sistem integrasi itu apa Bapak Ibu ya? Itulah nantinya yang akan memilih secara otomatis Apakah Bapak Ibu akan masuk dalam kategori pelamar P1 ya Berarti ya lulus PG Kemudian P2 Atau masuk di P3 Atau bahkan masuk di pelamar umum Semuanya tergantung dari data individu Bapak Ibu Yang terkoneksi dengan server SSCASN Buktinya kita bisa lihat disini Bapak Ibu ya Nah disini Bapak Ibu perhatikan ya Sistem yang terintegrasi akan memilih kategori pelamar Jadi sistem yang terintegrasi akan memilih kategori pelamar Kalau berarti sistem tidak terintegrasi berarti tidak memilih kategori pelamar Seperti itu Nah disini dikatakan pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik Nah ini yang pertama ya Berarti tidak dikatakan bahwa pelamar diharuskan terdeteksi di SSCASN Tetapi yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan bahwa Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik ya Dan SSCASN punyanya BKN itu akan terintegrasi di servernya BKN Nah jadi nantinya sistem yang terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis Kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum Jadi Bapak Ibu guru yang terdata di Dapodik itu wajib validasi data Dapodiknya Seperti itu ya Wajib validasi data Dapodiknya Dan saya rasa data Dapodik Bapak Ibu itu pasti sudah valid semua ya Nah disini Bapak Ibu pastikan ya Disini Bapak Ibu perhatikan Nah di Juknis P3K Tahun 2022 Disini dikatakan di Bapak Ibu 4 Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas Nah disini dikatakan poin pertama Poin kedua ya Data pelamar prioritas 1 Data pelamar prioritas 1 Yang digunakan untuk penempatan Yaitu yang pertama Data individu lulus nilai ambam batas Itu berdasarkan database kelulusan BKN Jadi saya ulangi Data individu lulus nilai ambam batas Itu berdasarkan database kelulusan BKN Bapak Ibu ya Kemudian yang kedua Data pokok pendidikan tahun 2021 Sebagai identifikasi keberadaan individu Pada huruf A Jadi memang betul Bapak Ibu ya Di Juknis juga tertulis seperti itu ya Bahwasannya Dapodik yang akan digunakan adalah Dapodik 2021 Nah jadi sudah pasti ya Jadi aman Jadi bagi rekan-rekan yang anggaplah yang mempertanyakan Bagaimana Bang di tahun 2022 Saya sudah dikeluarkan dari Dapodik Itu tidak masalah Bapak Ibu ya Karena nantinya yang akan terdeteksi di sistem SSCASN adalah Dapodik versi 2021 Saya ulangi Data pokok pendidikan tahun 2021 Itulah nantinya yang akan terdeteksi di SSCASN Atau terkoneksi dengan portal SSCASN Bapak Ibu ya Seperti itu Kemudian disini untuk lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu bisa perhatikan ya Proses pendaftaran P3K Guru Yang mana disini sudah lengkap Bapak Ibu ya Disini sudah lengkap Mulai pelamarnya ini Seluruh peserta ya Baik pelamar prioritas Maupun pelamar umum Melakukan pendaftaran pada SSCASN Nantinya pada saat Bapak Ibu login ulang Bagi pelamar prioritas Itu akan terkoneksi dengan data di BKN Kemudian validasi data kependudukan Dan filtering Dapodik ya Dari Kemendikbud tentunya Nah ini yang Admin katakan Filtering Dapodik ini tahun berapa yang diambil Ada yang bertanya kemarin ya Jadi yang diambil itu adalah filtering Dapodik Tahun 2021 pastinya Dan juga validasi data Dukcapil Yang tercatat di Dapodik Dan yang tercatat di kantor catatan Sibil Nah setelah data ini siap Maka akan terkoneksi satu sama lain Dan Bapak Ibu yang melamar itu Akan terdeteksi satu persatu Sesuai dengan kategori yang dipersyaratkan Apakah Bapak Ibu masuk pelamar prioritas satu Pelamar prioritas dua Pelamar prioritas tiga dan pelamar umum Nah seperti itu ya Nah nantinya setelah terdeteksi Maka akan ada seleksi administrasi Nah bagi pelamar prioritas satu Itu akan langsung penempatan menjadi ASN P3K Tentunya ada berdasarkan di penyesuaian formasi Penyesuaian formasi dari mempan RB Sedangkan yang terdeteksi sebagai pelamar prioritas dua dan tiga Akan mengikuti seleksi observasi ya Baik pelamar prioritas dua maupun pelamar prioritas tiga Sedangkan bagi pelamar umum Itu wajib untuk mengikuti ujian seleksi cat ANBK Dan otomatis ada pengolahan nilai Seperti itu ya Jadi untuk yang terdeteksi Sebagai pelamar prioritas satu Itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya Tentunya penempatannya itu disesuaikan dengan penyesuaian formasi mempan RB Itu yang harus Bapak Ibu Guru pahami ya Terkait proses pendaftaran P3K Guru di tahun 2022 ini Oke Nah sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Nah disini yang admin perhatikan ya Bahasanya betul yang dikatakan di awal tadi Bahasanya ada tiga data ya Ada tiga data yang akan dikoneksikan dengan server SSCISN Untuk pendeteksian kategori pelamar P1, P2, P3, dan keempat Yang pertama adalah Dapodik Yang kedua adalah SIM kebutuhan guru Dan yang ketiga adalah Eformasi Dan yang keempat sebenarnya Dukcapil Ya seperti itu ya Itu akan terkoneksi satu sama lain Kemudian Dapodik yang digunakan adalah Dapodik tahun lalu Dapodik 2021 Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abonu Abonu Oi O O Terima kasih.